Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengunggah poster wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono dan juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap di akun media sosial pribadinya. Dalam poster itu juga tercantum Budi Jiwandono sebagai calon gubernur Jakarta dan Kaisang Pangarap sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Dalam keterangannya Dasko juga menuliskan Budi Satrio Jiwandono Kaisang Pangarap for Jakarta. Meski demikian Dasko belum menjelaskan apakah Gerindra resmi mendewetkan Budi Jiwandono dengan Kaisang Pangarap di Pilkada Jakarta nanti. Partai Gerindra pun buka suara soal foto Budi Satrio Jiwandono yang berpasangan dengan Kaisang Pangarap. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut poster itu muncul karena aspirasi masyarakat. Menurut Habibur Rahman banyak masyarakat yang menginginkan Budi Jiwandono memimpin Jakarta pada periode mendatang. Meski demikian Habibur Rahman menyebut keputusan resmi mengenai duet itu akan diumumkan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Terkait poster misalnya ada Pak Budi Jiwandono dengan Mas Kaisang, saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami. Adapun keputusan resmi nanti akan diumumkan Pak Dasko berdasarkan keputusan Pak Prabowo pada saatnya. Banyak sekali aspirasi masyarakat Jakarta terutama masyarakat dari Jakarta Timur, daerah pemilihan saya yang ingin mencalonkan Mas Budi Jiwandono sebagai gubernur Jakarta berada mendatang. Sebelumnya Saudara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut partainya tengah menyiapkan Budi Satrio Jiwandono untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Muzani, Budi Satrio Jiwandono merupakan sosok yang secara matang dalam politik ataupun visi ekonomi. Selain itu Budi Jiwandono juga merupakan anggota parlemen dua periode dan memiliki pergaulan yang cukup bagus. Karena hal itu, Gerindra yakin mengusung Budi Jiwandono untuk Pilkada Jakarta. Meski demikian, menurut Muzani, Gerindra juga tengah menjalin komunikasi dengan partai lain. Budi Jiwandono adalah salah satu kandidat yang sedang kita matangkan untuk bisa memimpin daerah Jakarta. Itu diperlukan sosok yang matang, memiliki visi perekonomian yang bagus dan memiliki tingkat pergaulan yang bagus. Kriteria itu sepertinya memenuhi syarat. Budi Jiwandono adalah anggota parlemen dua periode, kemudian memiliki pergaulan yang cukup bagus dan memiliki visi ekonomi yang matang. Sehingga menurut kami, dia memiliki kemampuan untuk bisa memimpin Jakarta lebih baik lagi. Kami hadirkan profil dari Budi Satrio Jiwandono yang merupakan politisi partai Gerindra yang juga merupakan keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Budi memulai karir politiknya dari organisasi sayap Gerindra Tidar, lalu kemudian berkipra sebagai pengurus Gerindra hingga akhirnya pada posisi anggota Dewan Pembina DPP Gerindra pada 2020 hingga saat ini. Budi juga merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024. Sebelumnya, Budi juga merupakan anggota pergantian antara waktu atau PAW DPR RI 2014 hingga 2019. Budi semakin jadi sorotan pada Pilpres 2024. Ia menjadi komandan tim komunikasi TKN Prabowo Gibran. Dan sejak saat itu, wajah Budi semakin sering muncul di media. Sementara itu, Saudara Ketua DPP Partai Demokrat Herman Heyron menilai politisi Gerindra Budi Satrio Jiwandono dan juga selebritas Raffi Ahmad berpotensi diduetkan sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta. Meski demikian, Herman menegaskan Demokrat masih melakukan penjaringan dan juga mempertimbangkan kerjasama politik untuk Pilkada Jakarta. Sampai saat ini Demokrat sendiri belum mendapatkan nama untuk Pilgub DKI. Namun tentu ada beberapa nama yang mencuat ke permukaan yang ini kami dalami. Misalkan kemarin muncul Mas Budi Jiwandono pasangan dengan Mas Raffi Ahmad. Ini juga saya kira bisa kita tangkap sebagai calon potensial oleh karenanya pemimpin DKI yang harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan kota Jakarta. Apalagi Jakarta sekarang bukan ibu kota, tetapi daerah khusus Jakarta. Terima kasih telah menonton!